Ya mohon maaf ya, Mas Anies kami usung, kami dukung dan kami bantu pembiayaannya pamit pun tidak sama sekali dengan Pak Prabowo dan Pak Tegrindra mohon maaf Bang, ini fakta, ini fakta bahwa kita sudah dukung, kita sudah usung ya, apa namanya, kulunun sama sekali enggak? Saya kebalik Mas, Prabowo itu satu-satunya paslon yang mendirikan partai dengan niat untuk menjadi presiden, dari awal sampai sekarang Anies Baswedan, dia kadang nanti diusung SBY, lalu nanti diusung ke Nasdem Oke lah, ada memang suara Pak Anies di situ, ya mungkin sekitar 30% ya Nah, Pak Prabowo itu 55%, sisanya sekitar 15% itu untuk Pak Ganja Hujan yang disalahin, yang jatuh bersamaan sehingga mengakibatkan banjir Dan, harus ditampung, tidak boleh dialirkan ke tetangga Sekarang, anginlah disalahin Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini Dan, dimana pada kesempatan video kali ini Saya akan mencoba mereaksi beberapa video Tentang Capres Anies Baswedan Video kali ini akan ditampilkan beberapa komentar terkait Debat Capres baru-baru ini Dimana Anies Baswedan ketika menjawab pertanyaan dari Prabowo Subianto Terkait anggaran 80 triliun yang dikelola oleh Anies kala itu Namun gagal untuk mengatasi polusi udara Dan, tentunya jawabannya yang disampaikan Anies Kita semua sudah tahu, sudah dengar di berbagai media Jawabannya itu agak sedikit membingungkan Justru membingungkan Prabowo juga Karena, lagi-lagi yang dikandik hitamkan adalah Polusi itu sendiri dan juga angin Yang menurut penyampaian dari Anies Bahwa polusi udara dan angin itu tidak memiliki KTP Dan, tentu Hal ini telah menuai banyak kontroversi Banyak komentar dari masyarakat Ataupun netizen Dan, dalam video ini Selain komentar dari netizen terkait pernyataan Anies Baswedan tersebut Banyak juga netizen Yang memberikan tanggapan terhadap pernyataan Anies Dalam bentuk beberapa buah parodi Ada yang memperodikan kata kalimat yang disampaikan oleh Anies tersebut Dengan membuat bagan Ada yang membuat struktur kalimat yang disampaikan oleh Anies di atas kertas Dan, tidak sedikit pula yang memperodikan Dengan menampilkan sosok pribadi mereka sendiri Namun tetap dengan dubbing suara dari Anies Baswedan Baik, sahabat sekalian Sebelum kita lanjut untuk menonton video-videonya Saya meminta kepada sahabat sekalian Yang mungkin belum sempat Menekan tombol subscribe Mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe Dan juga bunyikan tanda loncengnya Agar setiap video baru yang kami upload Sedangkan sekalian bisa mendapatkan notifikasinya Untuk mengikuti video-video kami Dari waktu ke waktu Baik, mari sama-sama kita saksikan video-videonya Ya, mohon maaf ya Mas Anies kami usung, kami dukung Dan kami bantu pembiayaannya Pamit pun tidak sama sekali dengan Pak Prabowo dan Pak Tegrindra Maaf-maaf Bang Ini fakta Ini fakta bahwa Kita sudah dukung, kita sudah usung Ya, apa namanya Kunun sama sekali enggak Ya, itu fakta yang Ya, ini saya perjelas sedikit Jadi pada saat Pak Anies Maju sebagai gubernur Ya, itu banyak dibantu oleh Pak Prabowo Berbagai hal Ini biar rakyat Indonesia tahu Nah Pak Prabowo waktu itu Memonitor bahwa reklamasi harus dihentikan Hanya yang diminta Pak Prabowo Tapi jawab Pak Anies Katanya lebih tahu Jakarta Ya, memang reklamasi Ada yang dicabuk izinnya Sebagian Tapi sebagian yang lain lanjut Ya Dengan bantuan begitu banyak Pada saat Pak Anies Selama Pak Anies jadi gubernur Pak Prabowo tidak pernah intervensi Ya sudah, jalan saja sebagai gubernur Nah Setelah Pak Anies selesai jadi gubernur Bukannya Menemui Pak Prabowo untuk berterima kasih Malah ke Istana Negara Menemui Pak Jokowi Yang beritanya itu ada Lewat belakang Habis itu ke Pasriapalo Kutuan Nasdek Sampai saat ini Ya kan Inilah orang Yang mau maaf Lupa jasa-jasa orang yang membantunya Bisa jadi suatu saat Pasriapalo Juga akan dibuat begitu Bagaimana dengan rakyat Indonesia Itu Dari Mayor Saleh ini Masa jabatannya sebagai gubernur Tidak ada Satu kalimat pun Anies Paswedan menjadi capres dari Partai Nasden Sehingga memang Sangat masuk akal Apa disampaikan oleh Mayor Saleh tadi Ya Orang-orang sekelas Prabowo Ahaye Saja masih bisa dikianati Bukan tidak mungkin Suatu ketika Ya Pasriapalo pun akan dikianati Kalau orang-orang yang bersentuhan langsung dengan beliau Yang mendukung beliau Dari kecil hingga besar Dan menjabati posisi-posisi penting Itu pun Bisa ia lupakan Bisa ia hianati Bagaimana dengan rakyat kecil Yang hanya tanggal 14 nanti Datang dan memilih Pak Anies Ini mungkin Menjadi bahan refleksi Karena apa yang disampaikan Bang Andre Rosyari tadi Bahwa Ya Anies sampai dalam detik ini Datang istilahnya pamit Atau kulunowon pun Tidak pernah ia lakukan Artinya Pak Anies merasa bahwa dirinya hebat Tanpa Gerindra Tanpa dukungan Prabowo pun Ia bisa menjadi gubernur DKI Sehingga tidak penting Tidak perlu untuk ia datang Dan bertemu Pak Prabowo Sehingga Dengan demikian Kita bisa tahu Karakter asli dari seorang Anies itu seperti apa Dan Bukan tidak mungkin Dan tidak ada salahnya juga Masyarakat Memplesetkan Atau memberikan predikat Yang pas Yang tepat bagi seorang Anies Mas Bedan Adalah orang yang tidak tahu berterima kasih Nah ini Video pertama yang ditampilkan Oleh Mayor Saleh Yang merupakan ketua umum dari Kelompok militan Prabowo Subianto Tidak kebalik Mas Prabowo itu satu-satunya Paslon yang mendirikan partai Dengan niat untuk menjadi presiden Dari awal sampai sekarang Anies Baswedan Dia kadang nanti diusung SBY Lalu nanti diusung ke Nasdem Itu menunjukkan bahwa Bukan hanya diperintah Tapi tidak punya prinsip Itu yang ingin diingatkan oleh Pak Prabowo kemarin Baik ini Komentar dari Ibu Irmah Uta Barat ini Bahwa Anies itu Lari kesana Lari kesini memang karena Beliau adalah petugas partai Ya Petugas partai Karena memang Dia mencari Partai-partai yang mendukungnya Untuk bisa maju menjadi capres Tetapi beda dengan Prabowo Subianto Dia sendiri mendirikan partainya Nah dia adalah ketua umum partainya Sehingga tidak perlu Merengeh kesana kemarin Untuk meminta dukungan Karena SBY memiliki partai Dan mungkin hal ini yang Hampir disampaikan oleh Pak Prabowo Kepada Anies saat debat Hanya Pak Prabowo masih mampu Untuk memanage emosinya Sehingga tidak bisa Atau tidak sampai mengucapkan Atau mengeluarkan kata-kata seperti itu Dan ini menjadi sebuah Pukulan telak buat Anies Baswedan Yang meremehkan Prabowo Subianto Yang mungkin dengan kata-kata Yang ia tatah dengan bagus Yang sifatnya menyerang Prabowo Subianto Tetapi tanpa ia sadari Bahwa ibarat seorang anak Yang ketika masuk sekolah Diajarkan oleh guru Oleh gurunya Ketika sudah jadi pintar Lalu ia balik menyerang gurunya Kira-kira Anak murid seperti ini Pantasnya disebut Apa? Silahkan tulis di kolom komentar Aceh 100% Pak Anies Prabowo Aih Terlalu Kurang mirin tidurmu bos Jadi begini Untuk Aceh itu Oke lah ada memang suara Pak Anies disitu Ya mungkin sekitar 30% ya Nah Pak Prabowo itu 55% Sisanya sekitar 15% Itu untuk Pak Ganjar Jadi itu yang terjadi Ya kan Masuk 100% Pak Anies Memang disana ada pendukung Pak Anies ya Ya mungkin sekitar 30% lah Itu kawan Sip Sebelumnya Hujan yang disalahin Yang jatuh Bersamaan Sehingga mengakibatkan banjir Dan Harus ditampung Tidak boleh dialirkan ke tetangga Sekarang Angin lah disalahin Angin hujan disalahin Karena polusi udara Haduh Aduh 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 Jadi gunanya apa Ada anggaran Untuk mengatasi Polusi Mengatasi Kemacetan Mengatasi Banjir Kalau semuanya Papa disalahkan Karena alam Intinya kan Karena menyalahkan Tuhan juga ini Aduh Yang begini Mau jadi presiden Ngaco deh Ampun-ampunan gue Sekarang Balik lagi Ke semua Masyarakat Indonesia Kalau ada Orang yang hanya Bisa menyalahkan Orang lain Dan apalagi Ini menyalahkan Udah kekuatan alam Yang angin lah Yang hujan lah Ya kan Terakhir Terakhir Apis ini Kalau ada yang Ada yang kebakaran Gara-gara petir Aduh lucu banget Denny Lucu banget Banget-banget Gue langsung denger Aduh Bapak Bapak Cukuplah Saya aja Yang Sebagai warga Jakarta Yang merasakan Disuruh Untuk menampung Air hujan Yang jatuh Bersamaan Dan tidak boleh Dialirkan ke tetangga Baik sahabat sekalian Mungkin pernyataan Dari Mbah ini Terkait dengan Isi Pernyataan Atau komentar Atau jawaban Dari Anis Saat ditanya Prabowo Subianto Pada Debat kemarin Lagi-lagi Hujan Eh sorry Lagi-lagi Angin yang disalahkan Menurut Mbah ini Arkham Jejak Anis Juga sebelumnya Pernah menyalakan Hujan Banjir itu Akibatkan Karena Masing-masing Rumah tangga Ya Tidak menahan Hujan Hujan Atau menampung Hujan di rumahnya Masing-masing Tetapi dialirkan Keluar Sehingga berakibat Banjir Dan sesungguhnya Banjir itu Adalah parkir air Dan itu memang Banyak Brundar kalimat Yang Mungkin Saking pintarnya Mengolah kata-kata Sampai hasil Akhirnya Membingungkan Bagi yang Mendengarkan Dan juga mungkin Membingungkan Juga untuk Dia sendiri Yang omong Sehingga Itulah beberapa Hal yang Kelucuan yang terjadi Yang disampaikan Oleh Anis Masvedan Baik sebelum Debat maupun Saat debat kemarin Halo Anis Kemarin aku Lihat Debat Calon Presiden Katanya Angin Tidak ada KTP-nya ya Nanti Nanti kalau Jadi presiden Tolong ya Angin Dibuatin KTP Oke Nah dengar Tepanis Masyarakat Meminta Jika besok Lusa menjadi Capres Menjadi Presiden ya Jangan lupa Agar angin Dibuatkan KTP Sehingga Kita bisa tahu Polusi itu Datangnya dari mana Sumbernya dari mana Dan Begitupun Angin Yang membawa Polusi itu Itu angin dari mana Sebenarnya Apakah dari Jakarta Dari Bogor Atau dari Daerah lain Ya Sehingga Ya jangan sampai Semua angin itu Dikatakan bersalah semua Dikaming hitamkan semua Sehingga Saran dari masyarakat tadi Bahwa Sebaiknya dibuatkan KTP Sehingga jelas Jadi ketika Memasuk wilayah tertentu Bisa dirazian Sampehan Takcap milih Anis Gak gelom Tau bro Alah Ini rombohan Ini apa Ini Nah Anis Dipilih Dan malam Lengkui Malah Pro-rohinya Karena Bangladesh Malah Tidak pilih Tidak Tidak Malah Negeri Kong-rohinya Karena Bangladesh Ditampung Anis Ngetiterak Ditampung Indonesia Diterima Diterima Dikenggit Halah Lengkui Negeri Ketika Bisa Diterima 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 Tinggal Bisa Bangladesh Diterima Rasul Rohhinya Sudah Diterima Diterima Tidak Anis 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 Itu Diterima Aten Hidrat Sama Mas Tibbul Oke Mas Tibbul Sip Salam tetap Baik Pernyataan Dari Mas Ini Dalam sejarah tapi mungkin kurang lebih yang mengatakan bahwa Anies pernah meminta pemerintah Indonesia untuk menampung pengungsi Rohingya kurang lebih seperti itu, kalau yang lainnya mungkin saya sendiri kurang paham, tetapi maksud atau tujuan yang disampaikan oleh abang tadi itu bahwa Anies meminta untuk pemerintah menampung pengungsi Rohingya, padahal Rohingya sendiri di Bangladesh mungkin tidak diterima lagi lalu mereka lari dari Bangladesh dan masuk pengungsi Indonesia, tetapi Anies meminta untuk ditampung mereka semua nah, hal ini juga memang perlu menjadi perhatian karena kadangkala Anies ini suka blunder dan memanfaatkan situasi, ketika perang Palestina-Israel lagi gencar-gencarnya ditampil lihat sepanggung seolah-olah menjadi seorang pahlawan dan menariakan kepada publik bahwa mereka menolak kekerasan atau perang yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina dan bahkan ya, mereka pernah berjanji bersama Cak Imin berjanji jika Amin menang maka mereka akan membebaskan Palestina kok janjinya bisa bisa melampaui batas kemampuan dan melampaui batas kewenangan ini adalah perang yang terjadi antara Palestina dan Israel kita sebagai negara yang memiliki tujuan atau memiliki tanggung jawab moral untuk perdamaian dunia tentunya harus dengan upaya-upaya untuk pendekatan dan itu sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi lalu kalau sampai ada yang segampang itu menjanjikan kemerdekaan atau kebebasan itu sudah sudah terlalu di luar dari kemampuan batas kemampuan dan juga kewenangan sebenarnya ya jangan sampai hanya karena memaju jadi Capres maupun Cawapres lalu menjanjikan hal-hal yang di luar daripada kita punya kemampuan dan ini juga perlu diperhitungkan ya jangan sampai hanya menampung begitu banyak atau mendaftar program kerja begitu banyak daftar janji tetapi hasil akhirnya tidak mampu terrealisasi berjanjilah hal-hal yang sifatnya bisa dijangkau ingat dalam sebuah strategi membuat analisa ataupun strategi untuk membuat target itu yang pertama adalah waktu adalah dapat diukur target tersebut yang kedua ada limit waktunya ya jadi dapat diukur kemampuan kita dan juga ada batasan waktunya jangan sampai sekedar ribut target sama juga seperti janji untuk ketika menang maka akan membebaskan Palestina nah ini kan janji yang sangat-sangat tidak masuk akal dan di luar daripada batas kemampuan dan juga kewenangan hebat sekali Indonesia bakal ada calon presiden Satria yang sangat hebat di muka bumi ini dia bisa mengendalikan air di waktu menjadi gubernur DKI Jakarta di saat dia berdebat pada malam kemarin ternyata dia bisa mengendalikan angin sampai sampai saya ingat dia di Jakarta di DKI bisa mengendalikan tanah bikin sumur resapan lubang-lubang tanah digali jadi bagi saya sosok pendekar avatar mulai mencalonkan presiden 2024 hidup avatar Prabowo menang oke bagi sindiran dari seorang netizen terhadap Anies Posvedan dengan mengatakan Anies Posvedan itu seperti avatar ini dikarenakan memang perubahan-perubahan yang ia lakukan dan juga omongan yang kadang kurang kurang dipahami yaitu mampu mengatasi hujan kemudian angin dan lain-lain sehingga ia disebut sebagai pendekar avatar dan tentunya juga hal tersebut bukan tanpa sebab dan masyarakat keluarkan statement seperti itu tetapi mungkin karena sudah bosan dengan kata-kata Anies Posvedan yang kadang tidak masuk di akal polusi udara tak punya KPP angin tak ada KPP-nya angin itu bergerak dari sana-sini ketika anginnya bergerak ke arah Lampung ke arah Sumatera ke arah Laut Jawa di sana tidak ada alat monitor maka tidak muncul ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana jadi saya bertanya saya saya bertanya dengan anggaran segitu besar jumlah penelit langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk dengan real dalam 5 tahun mengurangi polusi juga dimana rakyat Jakarta begitu banyak yang mengalami sakit pernafasan jadi saya kira kalau kita dengan gampang menyalahkan angin hujan dan sebagainya ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu ya benar 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 pernyataan dari Papa Barbo kala itu ya kalau memang semuanya disalahkan angin hujan ya lebih baik dari usaha pemerintahan masalah pemerintahan dan dana cukup besar 80 triliun tapi tidak bisa mengatasi polusi udah tersebut mungkin itu dimaksudkan oleh Papa Barbo kepada Pak Anies namun jawaban Anies memang bukan Anies namanya kalau memang jawabannya diputar-putar dulu baru masuk ke inti pembicaraan dan hal tersebut diparodikan oleh netizen ini sungguh penghayatan yang luar biasa yang mereka jalankan perodi ini dengan menampilkan atau mengingatkan kembali kepada kita sekalian akan debat capres baru-baru ini yang ya viral sampai saat ini pernyataan Anies tentang angin yang tidak memiliki KTP Halo Pak Anies jadi orang itu gak usah menapik dan sok baik sama pengusironginya kau peduli tapi kenapa gak peduli dengan wargamu sendiri yang di Tanjung Priuk itu Kapung Bayam itu di usia sampai sekarang prosesnya belum ada ganti rugi belum ada tapi tinggal gak dikasih kau peduli dengan orang rugi ya harusnya peduli dengan rakyat sendiri dengan warga sendiri tau gak kau bodoh kau baik sahabat sekalian barusan keluhan dari seorang netizen ini terkait dengan Anies Baswedan yang sok memberikan perhatian kepada Sukurohingya yang masuk menjadi pengusir di Indonesia yang meminta pemerintah untuk memberikan perhatian khusus dan lain-lain tetapi disini memang satu komentar yang cukup perlu menjadi perhatian bahwa Anies lebih banyak memperhatikan dunia luar tanggung jawab negara lain sambil mengabaikan atau tidak pernah melihat kesulitnya yang dialami oleh rakyat atau warga Indonesia itu sendiri contoh praktis disampaikan tadi bahwa warga atau masyarakat Tanjung Prip yang mungkin kena gusur atau apakala itu dan belum mendapatkan ganti rugi hingga saat ini yang tentunya juga mengalami kesulitan Rohingya ini adalah sebuah kumpulan atau sebuah etnis yang sudah diberikan tempat layak di Bangladesh namun mereka tinggalkan itu kemudian masuk Indonesia dan disitu Indonesia pemerintah Indonesia dituntut diminta untuk memberikan perhatian khusus bahkan harus menyiapkan pulau tersendiri lalu yang berikut PKS itu sendiri meminta agar pemerintah Indonesia memberikan kewarganegaraan tetap bagi suku rohingya ini kan memang sudah sangat sangat di luar di luar nalar kita dan kalau memang Pak Anies Baswedan adalah calon pemimpin yang hebat ya tidak hanya memperhatikan orang-orang di luar tapi bagaimana masyarakat Indonesia yang masih banyak yang hidup di bawah kolon jembatan yang masih banyak yang mungkin satu hari hanya bisa makan satu atau dua kali masih banyak anak-anak kita yang anak-anak jalanan yang tidak mengenyang pendidikan dengan baik masyarakat Papua yang mungkin dalam situasi konflik senjata di sana yang untuk pasokan bahan makanan atau sembako sangat sulit masuk ke Papua apakah ini juga diperhatikan atau Pak Anies hanya mampu memperhatikan hal-hal atau isu-isu yang sifatnya isu global supaya namanya menjadi buah bibir dan juga pembicaraan bahwa beliau adalah orang hebat yang benar-benar memperhatikan kepentingan orang-orang lain seperti Palestina yang sementara perang beliau bernaik panggung dan berteriak suku Runghia juga sama beliau meminta ada agar masyarakat Indonesia memberikan ruang lalu pemerintah harus bisa memperhatikan itu tetapi apakah pernah ia berteriak hal yang sama untuk masyarakat di Papua yang sementara ini saat ini lapar karena konflik senjata di sana nah ini kita bisa membedakan mana peran seorang tokoh yang benar-benar ingin memperhatikan rakyatnya warganya dan tokoh yang hanya memanfaatkan momen atau situasi politik global yang hanya untuk bisa dikenal namanya dan membuat namanya menjadi viral hanya karena tindakan-tindakan yang ia lakukan tetapi lupa akan hal-hal prinsip yang terjadi di dalam negara ini sendiri apakah ini layak menjadi seorang pemimpin perlu ditinjau kembali bangsa Indonesia ini sedang mencari seorang presiden bukan seorang pujangga yang hanya pandai merangkai kata-kata bangsa Indonesia ini sedang mencari sosok pemimpin yang bisa membuat Indonesia semakin maju dan berkembang bukan seorang aktor telenovela yang pandai main drama bangsa Indonesia ini membutuhkan pemimpin yang realistis bukan cuma sekedar janji-janji manis biar Abdul gua kasih pantu yuli bohai hatinya galau mancing dikali dapat ikan kakap woy itu rohingya minta pulau suruh Pak Anis tanggung jawab rohingya rohingya minta pulau suruh Anis tanggung jawab ini pantunan keren juga ini ya baik apa yang disampaikan di komentar ini memang perlu menjadi perhatian ya syukur rohingya diperhatikan tetapi rakyat sendiri diabaikan lalu jujongnya minta pemerintah untuk beri perhatian ini nanti kalau tidak diberi perhatikan dengan baik seolah-olah pemerintah Indonesia yang salah dan itulah kelebihan dari seorang Anis yang mampu melihat sesuatu yang mungkin lupa atau tidak dilihat oleh orang lain angin tak ada KTP-nya angin itu bergerak dari sana-sini ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta maka Jakarta punya indikator karena itu Jakarta mengatakan ada polisi udara ketika anginnya bergerak ke arah Lampung ke arah Sumatera ke arah Laut Jawa di sana tidak ada alat monitor baik sobat sekalian ini parodi yang dilakukan oleh seorang netizen dengan mengeluarkan sebuah KTP tentu ini KTP-nya tetapi untuk menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Anis bahwa angin tidak memiliki KTP apakah perlu KTP itu dibuatkan untuk angin hujan dan lain-lain saya dulu Duit Alor Buik yang ingin menantang dengan Anda Astaga Fritz Fritz lu lagi lu lagi tidak ada orang lain gak pokoknya cuma Fritz ada yang lain itu palsu jadi begini Fritz kalau lu mau ajak orang debat itu minimal itu mandi bersih-bersih bikin rapi penampilan terus pakai topi itu yang baik minimal ke depan begini terus tidak usah terlalu teriak-teriak disitu kayak kau tinggal di hutan saja Indonesia ini Fritz orang butuh kerja nyata bertanggung jawab jujur disiplin loyalitas kalau masalah orang pintar itu sudah terlalu banyak di Indonesia ini orang pintar itu sudah terlalu banyak salah satu orang pintarnya itu lu sudah sampai ke jenjang pendidikan yang tinggi namun apa yang lu sudah buat untuk klubnya daerah jadi lu teriak disana semua orang lu ajak debat habis semua orang lu protes habis lu ada baik semoga lu paham Fritz salam anak Alor baik Fritz Alor Boy ini merupakan salah seorang putra dari NTT dari satu pulau yaitu pulau Alor yang saat ini menjadi pendukung setianya Anies Waswedan barusan videonya ditampilkan bahwa Fritz Alor Boy langsung tantang debat dengan Gibran memang bukan kelasnya sangat jauh sebenarnya ini orang hanya mampu berkuar-kuar lalu memulai menyalakan termasuk Presiden Jokowi pun ia salahkan tetapi ia lupa bahwa pembangunan di NTT begitu maju di zaman pemerintahan Presiden Jokowi hanya Presiden Jokowi lah yang sudah hampir belasan kali datang ke NTT kalau Presiden-Presiden sebelumnya mungkin hanya bisa dihitung satu atau dua kali datang ke Indonesia eh datang ke NTT tetapi yang terjadi seorang putra daerah dari NTT bukannya mengucapkan terima kasih tetapi menghakimi dan menghina bahkan sekarang mengajak debat Gibran Gibran Raka Buming Raka yang saat ini menjadi jawab Presiden Prabowo Suwanto karena menurut informasi bahwa Gibran ini takut berdebat dia adu atau tantang untuk berdebat kalau Gibran yang seorang jawab Pres lalu harus meladeni Anda yang tidak jelas ini untuk berdebat hanya buang-buang waktu sebenarnya Indonesia butuh orang yang pintar bekerja bukan pintar berdebat sehingga Fritz urungkan saja niatmu untuk berdebat karena Anda bukan levelnya Gibran Raka Buming Raka Anies Baswedan pasti menang jadi Presiden nggak mungkin kalau sempat si Anies menang jadi Presiden saya berjanji saya siap digantung di Monas itulah janjinya nggak bakalan salam 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 baik ini janji atau sumpah dari ini disini luar biasa jika Anies menjadi Presiden dia siap untuk digantung di Monas nah ini jangan sampai janji ini sama seperti Amir Rais ketika dia berjanji jika Jokowi menang maka dia akan berjalan kaki dari Jakarta menuju Jogja sambil engklek lalu janji yang disampaikan oleh Anas Urban Ingrum jika ia terbukti melakukan korupsi siap digantung di Monas dua janji ini dari dua tokoh yang berbeda ini tidak terrealisas hingga saat ini namun janji dari netizen ini mengingatkan kita kembali kepada janji para tokoh bangsa yang hanya karena untuk bertarung seperti ini bertarung misalnya dalam Pilpres ataupun dalam Pilkada dan lain-lain dan ternyata ketika janjinya itu ia ucapkan dan hasilnya tidak sesuai dengan yang diharap dan harusnya menuaikan janji tersebut ternyata tidak bisa ditunaikan janji itu Amir Rais sampai detik ini tidak pernah jalan kaki dari Jakarta ke Jogja untuk bisa menjawabkan janjinya bahwa jika Presiden Jokowi menang Pilpres ia jalan kaki sambil enklep begitu pun juga dengan Arnas Urbaning Group tapi baik ini seorang netizen mau menunjukkan kepada publik bahwa sesungguhnya Anies Maswedan tidak bakal menjadi Presiden sehingga jika terjadi terjadi dan terpilih menjadi Presiden maka ia siap untuk digantung di Monas siap-siap untuk digantung jika Anies menang dengar dimana gitu ada berita ini katanya Pak Anies kalau Cahimin menang mau menggratiskan BBM bener bener tuh Pak jika itu biasa kampanye kan begitu udah ngaku bahasa kampanye kan begitu tapi semuanya kan usaha semua usaha ada satu hal yang saya tidak setuju dengan janji kampanye yaitu memberikan tunjangan kepada ibu hamil 6 juta rupiah untuk ibu hamil saya gak setuju itu mas Anies juga gak setuju lah gimana anda anda gimana ini itu baiknya parodi yang kocak yang dibuat oleh Pak ini itu beliau melakukan atau membuat parodi tentang Cahimin yang diwawancarai oleh Deddy Korbusier di podcastnya terkait dengan janji kampanye dari timnya Cahimin bahwa jika Cahimin terpilih menjadi capres atau capres waktu itu terpilih menjadi presiden ataupun wakil presiden maka BBM akan digratiskan namun ketika ditanya atau diklarifikasi kembali oleh Deddy Korbusier Cahimin bilang ya itu namanya juga kampanye artinya bahwa seorang Cahimin menunjukkan kepada publik bahwa setiap janji kampanye yang disampaikan oleh paket amin ini tidak perlu didengar karena itu hanya janji dan ini apakah sebuah kebetulan atau memang ya harusnya masyarakat sudah pada tahu bahwa ternyata yang dijanjikan atau dikampanye oleh Anies dan Imin itu sebenarnya hanya sebuah atau lip service atau kata-kata yang indah didengar tetapi tidak akan mudah atau tidak bakal dilakukan atau dieksekusi karena menurut Cahimin ya itu hanyalah sebuah kampanye berarti janjinya untuk membebaskan Palestina janjinya untuk setiap ibu hamil akan mendapatkan tunjangan 6 juta BBM gratis dan lain-lain itu hanya kampanye namanya juga usaha itu menurut Cahimin dan bagus dialog tersebut diparodikan oleh Mbak ini dengan cukup luar biasa dan mengingatkan kepada kita sekalian bahwa ternyata pasangan Anis Anis Imin hanya membuat janji dan itu hanya sebuah kampanye belum tentu terrealisasi dan itu Cahimin sendiri yang mengatakan baik sahabat sekalian itulah beberapa video yang direaksi pada kesempatan kali ini terkait dengan tanggapan masyarakat tanggapan warganet tentang statement yang dikeluarkan oleh Anis Baswedan untuk menjawab di pertanyaan dari Prabowo Sudianto tentang dana 80 triliun tetapi tidak mampu mengatasi polusi udara di Jakarta dan sekali lagi pembelaan diri Anis yang sangat luar biasa Anis tidak menyalahkan dirinya tidak menyalahkan sistem pemerintahnya tidak menyalahkan program kerjanya tetapi sekali lagi angin dan polusi udara yang menjadi sasaran tembak yang dikambing hitamkan karena angin dan polusi udara tidak berKTP sehingga tidak bisa terdeteksi dan banyak sekali parodi yang dilakukan oleh netizen terkait dengan pernyataan Anis ini bahkan ada yang membuat gambar dengan bagan dan dading suara Anis diisi ada yang ditampilkan kipas angin yang sementara berputar dan digantungkan dengan KTP dan masih banyak lagi dan memang selama ini dan sejauh ini tokoh yang paling banyak statement atau kalimat yang menjadi viral dan juga diparodikan adalah Anis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati